Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saudaraku untuk para peternak ini kalau saya memberikan makanan ya tuh pada ayam ini karena saya sendiri juga ternak misal lo saya memberikan makanan itu untuk pada ayam itu saya rebus bos ini saya pastikan saya rebus saya itu dikarenakan untuk mematikan bakteri atau jamur karena kalau di makanan yang kita beli di toko seperti fur atau dan yang lain-lain ya seperti fur atau tepung ikan tepung jagung itu kan kita enggak tahu yaitu makanan sudah lama kan kita enggak tahu mau timbul jamur atau timbul ada banyaknya bakteri disitu kita akan enggak tahu saat kita beli fur tersebut kita sampai rumah tetap untuk pemberian saya rebus dulu atau direndam dengan air panas setelah hangat baru dikasihkan ya ini fungsinya untuk meh untuk pemberian sore hari ya kalau ini ini saya pemberian dari pagi hari kalau ini nanti kalau sore hari nanti saya juga tetap akan merebus pakan tersebut itu fungsinya juga untuk menghangatkan ya menghangatkan juga saat dia tidur itu penyakit-penyakit itu tetap akan menyingkir lah seperti itu ya menyingkir karena pada musim ini masih tergolong musim hujan atau malamnya dingin sekali kalau kita memberikan pakan itu untuk direbus tentunya pada saat memberian sore hari itu badan ayam itu terasa hangat nah itu ya untuk menanggulangi file batuk flu burung itu termasuk itu nah makanya kalau banyak sekali yang terkena penyakit flu burung meskipun divaksin itu karena kesalahan seperti itu ya karena kesalahan pada pemberian pakan tersebut contohnya ada bakteri jamur itu enggak direbus ya sudah akan terjadi virus cepat masuk seperti itu ya itu ini untuk saran saya karena saya berternaknya sudah lama sekali dan belum pernah Alhamdulillah itu belum pernah terkena namanya karena aratan itu ya kuncinya di rebus makanan direbus itu kuncinya disitu nah cukup saya akhiri bosku semua peternak nah ini saran saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati